Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kami Ah, channel Hari ini hari terakhir bulan puasa Ramadan Kita ngabuburit di alun-alun kota Santri, Situ Bondoh Sebelumnya kita akan melewati perjalanan untuk ke Pantai Kalput, Labuan Kalput Kita disana akan melihat Bukyatul Hilal atau melihat bulan Sebagai penentuan satu usiawal Yaitu Hari Raya Idul Fitri tahun 2022 Terima kasih telah menonton! 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 Situ Bono itu termasuk wilayah yang kritis di batas 6,46 menit ini Nah karena kritis maka tergantung nanti hasil sidang isbat Tetapi bagi kita tim rupiah Misalkan seluruh korp pelajaran talaknya Tidak apa-apa kita misalkan Untuk membawa bagi kita karena Dianggap langsung melihat ya Tetapi tertolak di sidang isbat Secara hukum pikir kita dimungkinkan untuk tidak berkuasa dengan dosa Tapi tidak untuk kibar Tidak untuk masyarakat umum Khusus untuk perusahaan Dan misalkan ada wasawan yang melihat hanya pribadinya Tapi lebaran kita tetap baru Oke teman-teman sekarang kita mendapatkan kesempatan untuk dapat melihat bulan ya Diberi kesempatan untuk bulan keluar dari teropong ini Teropong ini mudah-mudahan hari ini bulannya sudah bisa terlihat ya Sudah bisa terlihat ya Jadi besok kita sudah bisa merayakan hari raya Idul Fitri Insya Allah Insya Allah PCNU Kabupaten Situbondo Yang kami hormati Ketua Lembaga Falagia NU Kabupaten Situbondo Yang kami hormati Ketua DMI Situbondo Yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris DMI Situbondo Yang kami hormati Ketua Pengadilan Agama Situbondo Atau yang mewakili Dan yang kami hormati Kabak Kesera Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo Dan yang kami hormati Seluruh hadirin undangan Yang dengan tidak mengorong rasa hormat dan kebawaan Yang tidak bisa kami sebut satu persatu Di antar seluruh yang hadir pada hari ini Bapak Bupati Kabupaten Situbondo Yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kabupaten Situbondo Yang kami hormati Kepala Kementerian Agama Yang diwakili oleh Bapak Kasubondo Yang kami hormati Ketua PCNU Kabupaten Situbondo KIAI Dr. Dr. KIAI Haji Ahmad Muhyiddin Khotib Yang kami hormati Ketua Laznah Palakia Ketua DMI Ketua Pengadilan Agama Dan seluruh hadirin Peserta Rukyatul Hilal Penentuan 1 Sawal 1443 Hijriya Perkenankan Kami pada kesempatan ini Memberikan paparan tentang Observasi Hilal Penentuan 1 Sawal 1443 Hijriya Kalau kita melihat ke sebelah barat Posisi waktu kita sekarang 17 lewat 17 Kemudian Kita tidak bisa melihat secara jelas apakah matahari sudah buruk atau tidak Secara hisap Matahari akan buruk 17 lewat 17 Akan tetapi untuk waktu sholat ditambah istiat minimal 2 menit Untuk berlaku radius 27,5 km ke barat ke timur ke utara ke selatan Jika kita ingin memperpanjang jangkauannya maka dengan sendirinya istiatnya ditambah Hadirin sekalian Observasi Hilal kita hari ini Tentunya akan kita mulai berdasarkan guruknya matahari Sampai kapan kita observasi Hilal Observasi Hilal akan kita lakukan sampai matahari Hilalnya buruk Jam 5 lewat 37 Secara perkiraan Berarti kita punya waktu Kurang lebih 20 menit Hadirin yang berbahagia Untuk memandu observasi Hilal Kami dari tim BHR Sudah memposisikan Teropong lurus dengan posisi Hilal Jadi ucapan terima kasih kepada Pemkab Situ Bondo Yang sudah mengkondisikan Posisi kapal sekarang tidak menghalangi ru'yahnya kita Jadi biasanya kapalnya itu Kalau kata orang Sunda Malang ya Menghalangi kita Sekarang lihat arahnya kapalnya ke barat semua Sehingga tidak ada di posisi penentuan Penentuan Hilal kita Jadi monggo Hadirin yang akan melihat Hilal secara langsung Tidak harus menggunakan teropong Untuk observasi hari ini Ketinggian Hilal Wilayah Situ Bondo Setelah dihisap Hilal Hilal hakikinya 5 derajat 8 menit Kemudian secara mar'i 4 derajat 45 menit Dimana posisi Hilal Kalau teropong ini sudah mengarah Ada kapal yang paling Utara diantara 3 yang lurus dengan saya Maka arahnya ke sebelah utara sedikit Itu posisi Hilal kita Sehingga kalau nanti ada yang mengaku Melihat Hilal Di sebelah selatannya kapal yang 3 Insya Allah tidak bisa kami kabulkan Karena secara perhitungan Tidak mungkin Bisa jadi itu bukan Hilal Tapi bintang yang lain Jadi komariah Kalau kata tadi Pak Kasubag T.U Ya Alhamdulillah Walaupun tadi kata Pak Kasubag T.U Posisinya tebal Awan di sebelah barat ini tebal Tetapi posisi tempat kita Untuk memantau Hilal Ada peluang Monggo dicermati Kemudian berdasarkan kriteria Yang ditetapkan oleh pemerintah Dari kesepakatan Kementerian Agama Beberapa negara di Asia Tenggara Sekarang ada perubahan Bahwa Imkanur Ru'yah Kriteria Mabimnya itu 3 derajat Untuk ketinggian Sementara kita posisinya kan 4 derajat 45 Ada kemungkinan Tapi dari segi elongasi Khusus untuk kita situ gondok Ada pada titik kritis Yaitu 6 derajat 4 menit Jadi 364 kriterianya Kalau wilayah Surabaya Gersik, Lamongan Mereka sudah diatasnya kita elongasinya Jadi kita sebetulnya kritis Nah ketika Ketika posisi kritis Nanti ada yang berhasil melihat Mohon dipahami Secara fikir Secara fikir Kita yang melaksanakan Rukyatul Hilal hari ini Andai kata berhasil melihat Kemudian tertolak Di sidang isbat Maka khusus bagi kita Secara fikir Dimungkinkan untuk Tidak berpuasa Tetapi Tidak berlaku Untuk secara umum Hanya khusus kita Yang betul-betul melihat Dan tim rukyat Jadi tidak boleh berlaku Untuk masyarakat umum Masyarakat umum Kalau ditolak Kalau diterima Ya dengan sendirinya Tidak bisa dibahas Monggo Sambil lalu Menegarkan penjelasan saya Posisi sekarang Hilal ada pada Ketinggian di atas 4 derajat Jadi kalau itu kapal Kurang lebih Mas kita lah Di bawahnya yang Gelap ya 4 derajat Jadi ada yang kuning Di bawahnya Yang agak awan tebal Utaranya kapal Fokusnya Monggo Tidak harus duduk Sambil berdiri Saya mau mandu Pakai pengeras suara Seluruh Jajarannya Ketua lembaga Ketua banon Yang saya hormati juga Ketua PD Muhammadiyah Atau yang mewakili Yang kami hormati Bapak Hakim Dari pengadilan agama Yang kami hormati Semua undangan Tanpa mengurangi Rasa hormat Tidak bisa Saya sebutkan Di satu persatu Alhamdulillah Rasukurillah Pada kesempatan Kali ini Kita bersama Bisa berkumpul Di tempat Yang insyaallah Mubarakat ini Karena sebentar lagi Beberapa menit Di depan Ini Salah satu Yang kita tunggu-tunggu Mudah-mudahan Dari titik Siti Bondo Final bisa terlihat Amin Kita punya pengalaman Yang menarik Tahun 2009 Situasinya Insyaallah Lebih Tidak memungkinkan Terima kasih Sampai jumpa 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 Sampai jumpa